Intro Baiklah kami sampaikan Jadi hasil rapat tadi malam Hasil koordinasi kami dengan Team Medis Bahwa Untuk Cluster Pondok Pesantren Husno Hotima Setelah dilakukan SET Yang dilaksanakan Kemudian pengetesannya dilaksanakan Di Lampukesda Provinsi Jawa Barat Dan juga di Nuswagati Cilbon Maka diplore hasil Yang positif itu Tambahannya Untuk dari Jawa Barat itu 175 Kemudian ditambah 60 dari Nuswagati Cilbon Jadi totalnya ada 235 Yang terkonfirmasi Positif Yang kemarin Jadi yang Hasil semalam Itu Jadi kalau ditambahkan dengan data awal Itu ada 170 ya Maka Totalnya yang terkonfirmasi itu Ada 405 Tetapi yang sembuhnya Juga sudah sekitar 40an Sehingga Yang masih terkonfirmasi positif Dan senang Yang dilaksanakan Penanganan itu Ada 359 orang Pak ini penambahan yang Cekat signifikan atau Seperti apa Dari sebelumnya Rekor atau bagaimana? Ya Ini penambahannya cukup signifikan Bahkan ini Rekor ya Mungkin di Jawa Barat Rekor Tetapi itu adalah Hasil Treatment Tracing kita Untuk Cluster hudmul Khotimah Dari sekian ribu Santri Yang dilakukan Penanganan Sweep Hasilnya Sudah keluar Seperti itu Mudah-mudahan ini Untuk segera bisa diatasi Dan langsung Kita laksanakan Karantina Di komplek Hudmul Khotimah Tentanya ada peningkatan Keamanan juga Pak? Betul Kita peningkatan Keamanan Ya Alhamdulillah Kita Sudah sama cukup baik Dengan pihak Kontes Kita berkoordinasi Untuk peningkatan Keamanan Jangan sampai Teman-teman Atau saudara-saudara kita Yang diuskul Itu juga menjadi Tambah Apa Yang terkonfirmasinya Terutama yang Sudah terkonfirmasi Negatif Dan sembuh Itu Hasil koordinasi kami Dengan pihak PONPES Itu dipulangkan Dan hari ini pun Kita terus Ada 1065 Yang kesananya Mulai hari ini Kembali dipulangkan Jadi sisa Yang sudah Negatif Dan tidak sakit Kita pulangkan Sementara Ya Jadi kita bukan tutup Pesantrenya Tapi artifitasnya Sementara kita tutup dulu Setelah semua Tersangani Mungkin Mudah-mudahan Segera Kembali Berjalan Aktifitas Di pusat Tersangani 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 Tersangani